Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Hidup kita ini tidak ubahnya seperti seorang pedagang Ketika hidup kita ini seperti orang pedagang Artinya yang terpikirkan di kepala kita adalah Bagaimana supaya modal kita bisa cepat kembali Setelah modal itu kembali Tentunya kita bagaimana supaya mendapatkan keuntungan Karena ketika kita tidak mendapatkan keuntungan Bahkan nyaris modal usaha kita ini habis Maka kita termasuk orang-orang yang sangat rugi Di dalam Al-Quran Surah Fatir ayat 29 Allah menyebutkan ada tiga orang Yang pasti ketika dia melakukan hal ini Selalu untung Tidak pernah rugi Apa yang Allah sebutkan Yang pertama adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran Orang yang membaca Al-Quran ini adalah orang-orang yang pasti untung Dan tidak pernah rugi Kenapa membaca Al-Quran ini adalah pekerjaan yang pasti untung Yang pertama Ba'al-Quran itu ketika dibaca Faham atau tidak faham Maka dicatat baginya nilai ibadah Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran Satu demi satu kita baca Faham ataupun tidak faham Yang kita baca Ini dicatat oleh Allah Sebagai orang yang mendapatkan pahala Pahala ibadah Tidak akan pernah rugi Beda dengan ketika kita membaca kitab kita lain Ketika kita tidak faham apa yang kita baca Maka kita tidak mendapatkan keuntungan Inilah dahsyatnya Al-Quran Ketika Al-Quran itu dibaca Oleh orang yang awam Oleh orang yang mengerti Oleh orang yang tidak mengerti Kandungannya, isinya, tafsirnya atau lain sebagainya Maka orang ini tercatat sebagai nilai ibadah Kemudian yang kedua Bahwa membaca Al-Quran itu adalah memberikan syafaat Dimana kata Rasulullah SAW Ikra'u Al-Quran Fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li'ashabi Bacalah Al-Quran Karena Al-Quran itu akan datang Kepada si pembacanya di yawm al-qiyamah nanti Sebagai pemberi syafaat Arti ketika kita nanti di yawm al-qiyamah Ingin mendapatkan syafaatnya Al-Quran Dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat Pertolongan yang sangat besar Hanya kepada orang-orang yang membacanya Selama dia di dunia Dia sering membaca Al-Quran Terlepas yang dia baca Dia hafal atau tidak hafal Dia mengerti atau tidak mengerti Dia faham atau tidak paham Maka ini sudah akan memberikan syafaat Karena itu bacalah Al-Quran Dan ini perintah Rasulullah SAW Hadis yang geretkan oleh Imam Muslim Ikra'u Al-Quran Bacalah Al-Quran Kan Al-Quran ini pasti akan datang Kepada si pembacanya Pada hari kiamat nanti Adalah sebagai pemberi syafaat Syafaat yang luar biasa Dan pertolongan syafaat ini akan kita dapatkan Adalah ketika kita sering membaca Ayat-ayat secu Al-Quran Kemudian kelebihan yang kedua Kenapa membaca Al-Quran ini adalah pekerjaan yang untuk Karena Al-Quran ini Adalah dihitung oleh Allah itu per huruf Bukan persuruh Dimana kata Rasulullah SAW Siapa yang membaca Al-Quran ini satu huruf Maka baginya dicatat Sepuluh kebaikan Berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca Berapa kali ayat-ayat Al-Quran Huruf-huruf Al-Quran yang kita ulang Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran ini Maka satu hurufnya Akan bernilaikan sepuluh kebaikan Kata Rasulullah La aku la alif la min harfun wahid Saya tidak mengatakan bahwa alif la min Itu satu huruf Tetapi kata Rasulullah Alif harfun Wa la mu harfun Wa mimu harfun Bahwa alif itu satu huruf Lam itu satu huruf Dan mim itu satu huruf Jadi ketika kita membaca alif la min Berarti kita sudah membaca tiga huruf Yang bernilaikan tiga puluh kebaikan Hanya ada di kitab suci Al-Quran Pahala membaca Al-Quran itu dihitung per huruf Karena itu baca terus Al-Quran Meskipun kita yang kita bisa Seperti kita hanya bisa membaca surah-surah pendek Dan hanya itu yang kita bisa Maka kita ulang-ulang surah-surah pendek ini Maka dia akan dihitung oleh Allah Pahalanya per huruf Semakin banyak huruf yang kita baca dalam Al-Quran Otomatis maka semakin banyak Pahala yang kita dapatkan Bahkan Imam Ali Karamallah wajha Beliau bukan hanya mendapatkan sepuluh kebaikan Tetapi kata Imam Ali Ketika Anda melakukan sholat Selamatnya sambil berbaring Membaca ayat-ayat suci Al-Quran tadi Maka satu hurufnya bernilaikan 25 kebaikan Dan bagi Anda yang tidak sholat Kita duduk santai Sambil mulut kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran Apakah itu surah Al-Ikhlas Dengan berulang kali, berulang kali kita baca Maka itu dicatat oleh Allah Satu hurufnya Sepuluh kebaikan